Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aldo Amren Limbong, Theodora Krista, Tenti Arsi, Widelia Febrina, dan Weni Anggeta akan mempresentasikan tentang fenomena pemberontakan terhadap kapitalisme oleh Red Army Fiction yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Widelia Febrina yaitu saya sendiri Terorisme merupakan tragedi yang sangat dihindari oleh manusia bahkan negara-negara melakukan kerjasama untuk memerangi kejadian tersebut baik dalam aspek bilateral, regional, maupun internasional Selain daripada itu juga, terorisme ini termasuk ke dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa Dalam hal ini, terdapat kelompok terorisme yang berasal dari Jerman yaitu Red Army Fiction, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Red Army Fiction Kelompok yang dibentuk pada tahun 1968 dan memiliki judukan Badder-Meinhof-Gang ini merupakan kelompok sayap kiri radikal Jerman Barat Kelompok ini berasal dari antara unsur radikal pada saat terjadinya gerakan protes di Universitas Jerman pada tahun 1960-an yang pada saat itu mengecam Amerika Serikat sebagai kekuatan imperialis dan mencirikan pemerintah Jerman Barat sebagai peninggalan fasis era Nazi Anggota kelompok ini saling mendukung dengan dilakukannya perampokan bank terlibat dalam pengeboman, pembakaran teroris, terutama perusahaan dan bisnis dan instalasi militer Jerman Barat dan instalasi militer Amerika Serikat yang berada di Jerman Barat Kelompok ini juga melakukan aksi penculikan dan pembunuhan pada toko-toko politik maupun toko bisnis terkemuka Hal ini mereka lakukan untuk memicu respon agresif dari pemerintah yang anggota kelompok ini percaya bahwa aksi tersebut dapat memicu gerakan revolusioner yang lebih luas Pada tahun 1970-an, kelompok ini terkadang bersekutu dengan kelompok-kelompok militan Palestina dan memperluas gerakan kelompoknya keluar wilayah Jerman Barat Seperti pada tahun 1980-an, kelompok ini membangun jaringan dengan kelompok sayap kiri yang berasal dari Belgia Kelompok sayap kiri Palestina, Perancis, serta IRA atau Tentara Republik Irlandia Sementara dan PLO atau Organisasi Pembebasan Palestine Setelah terjadinya keruntuhan pemerintahan komunis di Jerman Timur pada 1989-1980 Ditemukan bahwa Red Army Faction telah diberi pelatihan, tempat tinggal serta persediaan oleh polisi rahasia dari bekas rezim komunis Pada tahun 1992, kelompok ini mengumumkan berakhirnya kampanye teroris dan beberapa gerilyawannya yang masih hidup ditangkap untuk diadili Tidak sampai di situ, kelompok ini mempertahankan pengikutnya di antara beberapa radikal Eropa Ini dapat dilihat pada tahun 1996, beberapa ribu simpatisan kelompok ini menghadiri pertemuan dalam rangka memperingati hari kematian Mainhof yang merupakan gerilyawan Red Army Faction Pada tahun 1998, kelompok ini secara resmi dibubarkan walaupun penangkapan Pada persidangan tetap berjalan Baiklah, disini saya akan melanjutkan pada bagian kerangka teori atau konsep Disini kelompok kami telah menyepakati untuk menggunakan sebuah teori dan dua konsep Teori yang kami gunakan adalah teori identitas sosial Teori identitas sosial ini berkembang dari serangkaian penelitian yang sering disebut studi kelompok minimal yang dilakukan oleh sekolog sosial Inggris Henry Touchfield dan rekan-rekannya pada awal tahun 70-an Teori identitas sosial bertujuan untuk menentukan dan memprediksi keadaan di mana individu menganggap diri mereka sebagai individu atau sebagai anggota kelompok Awalnya, fokus utama dari teori identitas sosial ini adalah Konflik antar kelompok dan hubungan antar kelompok secara lebih luas Teori identitas sosial membangun loyalitas terhadap kelompok dan menggunakan cara pandang kelompok sebagai perspektif mereka Identitas sosial juga membawa seseorang yang akan menempatkan tujuan dan kepentingan kelompok sebagai prioritas Sehingga mereka patuh terhadap aturan dan tugas yang diberikan kelompok Kemudian, konsep pertama yang kami gunakan adalah pendekatan psikologi terorisme Ahli psikologi John W. Creighton menganggap bahwa teroris mengalami kerusakan mental terkait dengan perkembangan pada usia dini Menurut Creighton, terorisme adalah upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan atau menguasai melalui cara intimidasi Creighton mengatakan bahwa ide-ide besar dari kelompok-kelompok teroris melindungi anggota kelompok dari masa lalu Para teroris politik menolak menerima keberadaan dirinya sebagai teroris Dengan identitas negatif dengan mengemukakan berbagai yang dipaksakan oleh cara berpikir kelompok Terorisme jenis ini bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam Atau juga menghukum para pejabat pemerintahan yang tidak sejalan dan bermotifkan politis Terorisme jenis ini juga menakan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum yang berlaku pada saat itu Ciri yang dilakukan terorisme jenis super-revolutioner ini biasanya dilakukan oleh kelompok kecil atau individu Dan bersifat sulit diprediksi dan sulit dibedakan apakah skop psikopatologis atau kriminal Arti terorisme sendiri berbeda di setiap negara dan juga berbeda di kelembagaan internasional Dalam konvensi internasional melawan terorisme yang diadopsi oleh Oki pada tahun 1999 Mendefinisikan terorisme sebagai Tindak kekerasan atau ancaman secara individual atau kelompok Dengan tujuan meneror orang-orang atau mengancap untuk melukai mereka atau membahayakan kehidupan Kehormatan, kebebasan, keamanan, atau hak-hak mereka Atau membuat kerusakan, menduduki, atau merebut fasilitas publik atau properti pribadi Atau membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas internasional Atau mengancam stabilitas persatuan teritorial, kesatuan politik, atau kedalautan negara Sedangkan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terorisme diartikan sebagai orang yang menggunakan kekerasan Untuk menimbulkan rasa takut dan biasanya untuk tujuan politik Dan untuk definisi teroris oleh pemerintah Indonesia dan DPR Mereka mendefinisikan terorisme lewat RUU antiterorisme Yaitu, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan Yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas Yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal Dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional Dengan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan Pemerintah Jerman Barat menganggap RAF sebagai organisasi teroris Karena RAF melakukan berbagai operasi Terutama pada akhir tahun 1977 Yang menyebabkan krisis nasional yang dikenal sebagai Jerman Antum RAF melakukan serangan lebih sedikit daripada sel revolusioner Dan bertanggung jawab atas 296 serangan bom Pembakaran, dan serangan lain-lainnya antar tahun 1973 hingga 1995 The Baden-Meinhof Group atau yang lebih sering dikenal dengan Red Army Faction atau RAF Adalah kelompok militan sayap kiri yang aktif di Jerman Barat dari tahun 1970 sampai dengan 1988 Sebagai kelompok guerrilla kota di Jerman Barat Kelompok ini menganggap dirinya sebagai bagian dari gerakan anti-imperalis Yang lebih besar dalam kelanjutan gerakan pembebasan di dunia ketiga Dan pemberontakan mahasiswa tahun 60-an RAF atau Group Biden-Meinhof didirikan pada akhir tahun 60-an Dan dipimpin oleh jurnalis paling kiri yaitu Ulrike Meinhof RAF ini sudah terlibat dalam pemboman, pembunuhan, penculikan, perampokan bank, dan juga baku tembak dengan polisi selama 3 dekade Baiklah, disini saya akan melanjutkan penyelesaian dari teman saya sebelumnya tadi Radas yang teori terkait RAV RAV pertama kali memandu Pestu pada tahun 5 Juni 1970 Dengan serangan bersenjata terhadap penjara di Bali Barat Untuk melewaskan Andres Bader Dalam manifesto tersebut dapat ditarik kesimpulan oleh Gudrun Eslin Bahwa RAV memiliki kebiasaan ideologi markisme Dan terutama pada seruanya untuk pembantukan tentara merah Pada awal bulan Juni dan Juli tahun 1970 RAV mendapatkan pelatihan militer dari VLO di Jordania Dan juga ada negara yang mensponsori RAV Yaitu negara Kurni Soviet Pada tahun 1967 Mensponsori gelombang kekerasan politik Nah, Kurni Soviet ini ingin menguncang Italia dan Jerman Untuk memencanato Dengan cara menggunakan kekuatan kelompok-kelompok militen sayap kiri Pada Mei 1972 Kelompok itu melakukan serangan bom Terhadap pangkalan Amerika Serikat Angkatan Darat di Jerman Barat Ada target yang dituju Sebagaimana karakter dari terorisme lama Achenung Bersifat diskriminatif atau praterti dalam memilih targetnya Atau tidak sembarang target RAV ini sepanjang jalannya hanya membunuh 34 orang saja Dan itu hanya dipilih-pilih yang tentu saja Pada tahun 1998 Kelompok itu dibubarkan Runtunya tembok Berlin pada tahun 1999 Berdampak pula pada RAV RAV juga mengunggungkan pemubarannya Pada tahun 28 1994 RAV resmi bubar Menhoff dan teman-temannya semakin mengorupsi pandangan Markis Dan menjadi yakin bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara Untuk membangunkan teman-teman mereka Bersama dengan sesama radikal Baik, saya akan melanjutkan membahasan tentang kelompok RAV yang berada di Jerman Kelompok ini menargetkan pemerintah Jerman Sektor swasta dan juga kepentingan-kepentingan Amerika Serikat yang berada di Jerman Mereka melakukan pemboman di gendung-gendung yang terkait dengan pers Karena mereka menganggap pers akan menciptakan propaganda berbahaya bagi kelompok kepentingan mereka Tentara AS dan juga polisi Jerman itu juga turut menjadi target pembunuhan mereka Mereka melakukan perapokan bank Untuk mendanai kegiatan kelompok mereka Lalu mereka melakukan percobaan pembunuhan di Belgia Dengan target komandan NATO Itu pada tahun 1979 Pembunuhan markas besar Angkatan Udara NATO di Ramstein pada 1981 Dan juga serangan roket komandan di Heidenberg pada 1981 Mereka juga melakukan pembunuhan di Pangkalan Angkatan Udara di Rainmain pada 1985 Dan pada Februari 1991 Itu mereka melakukan raf menembakkan sekitar 250 peluru ke kedutaan besar Amerika Serikat di Bond Lalu pada bulan April Kelompok itu membunuh Direktur Badan Kepercayaan Jerman Detlef Karsten Rovder Pada dasarnya Kelompok RAF ini mandiri Mereka melakukan pendanaan dari kegiatan-kegiatan mereka lakukan sendiri Tetapi selama periode Badermenhof Mereka menerima beberapa dukungan Dari kelompok kepentingan ataupun teroris yang berada di Timur Tengah Dan mungkin mereka juga masih memiliki ikatan yang satu sama lain RAF menerima dukungan logistik, perlindungan, dan juga pelatihan Dari Republik Demokratik Jerman selama awal 1980-an Di zaman sekarang Dimana ketika kita semakin memandang yang lain sebagai sumber teror Penting untuk diingat bahwa selama beberapa dekade Banyak aktivitas teroris yang terjadi di Jerman atau seluruh Eropa Yang sebenarnya datang dari dirinya sendiri Ini bisa saja dimotivasi oleh politik ekstremis Yang dimotivasi oleh pergeseran kekuatan seismik Yang terjadi di seluruh Eropa pada saat itu Lalu pada saat retorika politik dan materi ekstremis lebih tersedia daripada sebelumnya Melalui internet terutama Itu sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan Bagaimana orang-orang muda nantinya menjadi teradikalisasi oleh ekstrim Baik dari kelompok kiri ataupun dari kanan Teror tetap menjadi teror Dimanapun itu muncul Taktik dan motivasinya sangat mirip Terserah semua orang untuk memperhatikan tanda-tanda radikalisasi Radikalisasi dan membuat peringatan yang sesuai Meskipun Menhoff yang merupakan jurnalis di Jerman Tidak menganggap dirinya sebagai pemimpin RAF Namun Menhoff sendiri itu memiliki keterlibatan yang panjang Dalam kelompok RAF Beliau terlibat dalam pelarian Badr Dan dipenjara pada tahun 1970 Secara tahapan perkembangan RAF juga dibagi menjadi tiga generasi besar Yaitu generasi pertama Yang terdiri dari Badr dan juga rekan-rekannya Generasi kedua RAF yang beroperasi di pertengahan hingga air 1970-an Lalu yang terakhir itu adalah generasi RAF yang ketiga Yang beroperasi pada tahun 1980-an hingga 1990-an Baik lanjut kepada kesimpulan Kelompok kami menarik kesimpulan bahwa Perang dingin itu menimbulkan gelombang kegelisahan dan juga kekecewaan Di kalangan generasi muda Republik Federasi Jerman pada saat itu Atau lebih kita kenal dengan nama Jerman Barat Kelompok ini kecewa dan juga marah Atas dukungan negaranya terhadap setiap langkah dan manuver Politik yang Amerika Serikat lakukan di berbagai belahan dunia Terutama ekspansi ke Vietnam dan juga ke Timur Tengah Terlebih lagi ketika Jerman Barat memutuskan bergabung pada NATO atau fakta pertahanan Atlantik Utara Dengan konsekuensi Adanya pangkalan dan juga personal militer Amerika Serikat yang ada di Jerman Mereka menuduh pemerintahan Jerman dan juga pemerintahan Amerika Serikat Itu menjalankan agenda politik yang bercorak imperialis Khususnya terhadap rakyat dan juga negara-negara di belahan dunia ketiga Pada saat yang bersamaan Mereka juga curiga bahwa pemerintahan dan juga partai-partai politik Dan aparat penegak hukum di Jerman Itu didominasi oleh bekas-bekas simpatisan dari Nazi Faktor inilah yang kemudian mendorong radikalisasi Dan juga berujung pada kemunculan-kemunculan kelompok militan Yang menamakan mereka Rote Armee Fraktion atau RAF Atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Tentara Merah Jerman Dan juga perlu diingat bahwa RAF ini menganggap kapitalisme yang diusung oleh Amerika Serikat di Jerman Itu sebagai musuh mereka RAF itu menentang sistem kapitalisme yang ada Dan juga mereka memiliki target-target yang memang itu terdiri dari orang-orang yang mengusung kapitalisme itu sendiri Kelompok ini sedikit berbeda dengan kelompok teroris lainnya Karena mereka meneror kelompok tertentu Tidak menyerang sipil Tapi lebih berusaha untuk menyerang pemerintah Lalu pada akhirnya pada tahun 1998 Pemerintah Jerman berhasil memberangus kelompok ini Dan juga melenyapkan kelompok ini Terima kasih telah menonton!